Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, lihatlah anak-anak ini Dimanapun dan kapanpun selalu tampak ceria Anak berpunya, anak kurang beruntung Atau siapapun anak-anak itu Selalu ceria dikala bermain Ini memang masa yang menyenangkan Ketika sedang bermain, anak-anak sangat menikmati masa bermainnya Meskipun permainannya sangat sederhana Anak-anak dengan karakternya yang polos Selalu berbahagia ketika bermain Tidak terlihat di raut wajahnya Suatu beban apapun Masa anak-anak memang masa transisi Waktu dan masa bermain sambil belajar Karena sebenarnya bisa bermain itulah Anak-anak banyak menyerap dan belajar sesuatu Oleh karena itu, di masa seperti inilah Waktu yang tepat untuk mengajarkan Dan membiasakan praktek-praktek agama Sholat, kalau abis maghrib gitu Abis isa, kalau abis asar gini Dia ngajinya kan di tempat pengajian gitu Dari umur 3 tahun kita sudah hajarin itu untuk mengenal sholat Mungkin nanti kalau udah besar Pasti saya akan mengajarin anak saya sholat Udah pasti sih Mulai dari ngajak ke masjid mungkin gitu Untuk ikut sholat jumat juga gitu Kayak ngajarin sholat, ngaji gitu Ya ganti-gantian Kadang sayang kalau lagi ada waktu Ngajarin anak saya Terus kadang-kadang ya suami Ada fakta menarik dari anak-anak Sebuah studi di tahun 1974 mengungkapkan Kasus kolesterol, kelebihan lemak darah Dan obesitas atau kegemukan terjadi pada anak-anak Di usia 8 sampai 12 tahun Studi lain di tahun 1977 Menunjukkan 21 persen anak-anak di usia 7 sampai 12 tahun Rentan terserang penyakit jantung Mengapa sudah ada resiko penyakit berbahaya di usia belia Aktivitas fisik memiliki peran penting bagi kesehatan Anak-anak dengan aktivitas fisik yang rendah Menjadi rentan terserang obesitas, kolesterol, dan serangan jantung koroner Oleh karena itu Hasil penelitian menyimpulkan Aktivitas fisik yang kontinu Berdampak besar bagi perlindungan terhadap penyakit berbahaya Meskipun aktivitas fisik itu Hanya berlangsung selama 6 menit saja Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara merutinkan sholat Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan anak sudah dibiasakan melakukan sholat Sejak dini dalam sabdanya Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat Ketika mereka menginjak usia 7 Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya Ketika mereka menginjak usia 10 Pisahkanlah oleh kalian tempat tidur mereka Hadis Riwayat Abu Daud Sholat semenjak usia dini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan secara fisik Ada hubungan antara pendidikan sholat bagi anak pada usia belia Ajakan untuk mempelajari sholat ketika anak sudah mengetahui bagian kanan dan kiri Berkaitan dengan proses kematangan dan perkembangan pertumbuhan Anak di usia 6 sampai 7 tahun mengalami perkembangan lebih pesat Dalam hal eksplorasi dibandingkan ketika ia berusia 5 sampai 6 tahun Puncak keingintahuan anak adalah ketika berusia 7 tahun Pada masa inilah anak ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi Sehingga ketika orang tua mengenalkan sholat di usia 7 tahun Mereka akan mampu mengeksplorasi makna sholat sebagai sebuah ibadah bernilai positif Gerakan sholat mulai dari takbiratul ikhram, ruku, sujud hingga salam Memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh Setiap perubahan gerakan dari satu rukun menuju rukun sholat lainnya Seirama dengan denyut nadi Baik ketika sholat berlangsung dalam tempo yang cepat maupun lambat Gerakan sholat melatih jantung dan sistem peredaran darah sehingga kinerjanya meningkat Ketika sujud denyut nadi akan berlangsung stabil Denyutannya akan berubah secara bertahap dan teratur ketika melakukan gerakan bangkit dan sujud Proses perpindahan dari satu gerakan atau rukun sholat antara satu dengan yang lain Diibaratkan dengan stasiun Lancarnya peredaran darah ketika sholat Karena terbantu oleh tahapan perpindahan gerakan yang berbeda-beda di antara rukun sholat Proses perpindahan ini akan menyebabkan perubahan tekanan darah dengan sangat baik Di antara sisi-sisi wadah kaca yang melindungi iman seorang muslim yang terpenting adalah ibadah sholat wajib Tiada ibadah lain yang lebih disukai Allah selain sholat wajib tepat waktu Guru kita pemimpin dunia akhirat bersabda Sholat adalah cahaya Allah menyebut kata sholat dan menyuruh kita mendirikannya sebanyak 83 kali dalam Al-Quran Lebih dari semua ibadah lainnya Sholatlah yang menyebabkan Allah rindu kepada kita Sholat adalah suri taulah dan nabi Menamsilkan hari kiamat Ibadah yang disukai para malaikat Sholat adalah cahaya kearifan Dasar bagi iman dan kunci terkabulnya doa Sholat menyebabkan diterimanya amal kebaikan Membuat harta jadi berkah, pekerjaan jadi halal Sholat merupakan senjata untuk melawan musuh dan dibenci setan Sholat menjadi perantara malaikat dan Allah SWT Cahaya dalam kegelapan tidur, kebahagiaan di hari kiamat dan payung singgah sana Pada hari kiamat sholat menjadi mahkota kepala Pakaian badan ketika semua orang telanjak bulat Sholat menjauhkan manusia dari neraka Bagi Allah SWT, sholat adalah bukti yang kuat atas iman kita Sholat menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat Dan menyelamatkan manusia ketika menyeberangi asyirat Menjadi kunci keberhasilan dunia Sholat menjadi kenikmatan Nabi Muhammad Dan karunia yang maha pengasih kepada kita Wallahu'alam bisawab